Guys, welcome back to ArekHG Channel Sekarang Arek akan bahas mengenai manfaat buncis Yang tidak kalah baik dari sayuran lainnya Sayuran dengan harga terjangkau ini Mengandung gizi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh Nah, mari kita simak pembahasan berikut ini Ada berbagai alasan untuk memasukkan buncis Kedalam menu harian kamu Mulai dari harganya yang ekonomis Mudah didapat, rasanya enak Hingga dapat diolah dengan beragam cara Seperti ditumis, direbus, atau dikukus Manfaat buncis berdasarkan kandungan gizinya Berdasarkan kandungan gizinya berikut adalah Sejumlah manfaat buncis untuk kesehatan Menjaga kesehatan jantung Kandungan serat dan antioksidan pada buncis Bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung Dan pembuluh darah Penelitian menunjukkan bahwa Orang yang rutin mengkonsumsi makanan sehat Termasuk buncis dan kacang-kacangan Beresiko lebih rendah untuk mengalami penyakit jantung Dan pembuluh darah Lalu menyehatkan saluran pencernaan Buncis mengandung karbohidrat kompleks dan serat yang baik Untuk pencernaan Karena dapat membantu merangsang pergerakan usus Sekaligus mencegah sembelip Buncis juga baik dikonsumsi Untuk orang yang sedang menjalani diet Karena rendah kalori dan tidak mengandung lemak Tetapi tinggi serat yang dapat membuat tubuh merasa kenyang lebih lama Lalu memperkuat sistem kekebalan tubuh Vitamin C pada buncis Berperan sebagai antioksidan Yang dapat menangkal kerusakan sel Akibat radikal bebas Meningkatkan kekebalan tubuh Dan penting dalam pembentukan kolagen Lalu memelihara kesehatan mata Satu cangkir buncis mentah Mengandung sekitar 15% nilai gizi harian vitamin A Yang direkomendasikan Vitamin A sendiri bermanfaat Untuk menjaga kesehatan mata Organ reproduksi Memperkuat sistem iman tubuh Dan mencegah kanker Selain itu Manfaat lainnya dari sayuran buncis adalah Menjaga kesehatan janin Dan membantu mencegah cacat lahir Membantu memelihara metabolisme tubuh Mempercepat penyembuhan luka Kesehatan tulang Serta melindungi tulang Dari osteoporosis Disamping berbagai manfaat tersebut Buncis juga baik untuk menu diet Terutama bagi penderita diabetes Karena tidak mengandung lemak Tinggi serat Dan memiliki indeks glikemik yang rendah Saat membeli buncis Pilihlah yang warnanya terang Dan terasa padat saat ditekan Jika tidak segera diolah ya guys ya Simpan dalam plastik Dan masukkan ke lemari pendingin Agar kandungan nutrisinya Tetap terjaga Disarankan untuk mengolah buncis dengan tepat Cara termudah Untuk mengolah buncis Adalah dengan merebus dalam air garam Atau mengukusnya Lalu tambahkan sedikit air lemon Dan minyak zaitun Serta garam Dan lada secukupnya Oke guys Sekian saja info dari Arekage Channel Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya Dan jangan lupa untuk klik tombol like Dan subscribe Dan see you Bye 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 bye